disubscribe dulu gak sih selamat pagi beban negara sopan kah begitu baru masuk udah ngeledek saya bercanda jangan baper nanti bapak kurangi nilainya kalau bukan guru gue surput juga nih ubun-ubunnya hari ini akan ada rapat guru jadi asik eh siapa itu yang ngomong asik eh adit pak lah kok gue ya ampun dit lo gak boleh gitu dit pangsi kampret kan lo yang ngomong ngapain nyalain gue cukup karena adit tiba-tiba memotong pembicaraan saya terpaksa saya kasih kalian hukuman sialan lo do dibenci warga nih gue kan emang udah dari dulu tai lo kerjakan tugas matematika halaman 36 eh loh loh bentar 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 babak kan bukan guru matematika ya emang bukan lagian sekarang kan bukan jam saya ini tuh titipan busri pokoknya kalian kerjakan nomor 1 saja ya bagian A sampai J ya pak banyak banget yaudah nomor 1 sampai 25 adit eh kunci mulut jahanam loh itu nomor 1 aja pak itu juga udah banyak banget yaudah yaudah kalau gitu nomor 1 saja sesuai kesepakatan awal pokoknya kerjakan jangan ada yang bersisik bersisik pak ya pokoknya itu maksud saya sekarang cepat kerjakan dan kumpulkan secara kolektif di Tania nanti kumpulin di kamu terus bawa ke ruangan saya ya eh iya siapa kalau begitu saya rapat dulu ya pesan dari bapak tolong jangan bertingkah di luar nastar ya anak-anak nah pak ya itu maksud saya waktunya ngerjain tugas eh tan minta nomor 1c dong kalau udah pinji bukunya ya tan nomor 1g rumusnya gimana eh sabar ya ditantin sekue eh bocah gila loh dok kita kan disuruh ngerjain tugas ah lo mah kagak asik lapar nih lapar cacing di perut gue udah mulai anarkis dit ya salah lo sendiri pas istirahat pertama gak jajan ya kan lo tau sendiri dit gue lagi usaha usaha apa lo dari tadi cuma ngeliatin Tania doang pas istirahat nah ya itu usaha gue dit nah terus ada progres gak ceh ngeremehin gue ya jelas enggak lah aduh gini nih kalau orang kelamaan bergaul sama kangkung lemes banget kayak gak ada kemajuan minimal ajak ngobrol kayak gitu lo tuh udah nyinyain kesempatan bego ya abisnya bingung dit mau ajak ngobrol apaan anak pinter kayak dia kan gak mungkin gue ajak ngobrolin mobile legend ya elah tinggal basa-basi doang tanya kabar kek atau naik tugas gitu gampang kan gak gampang pala lo peyang ah gue cuma takut salah ngomong doang dit gue gak mau nilai gue jadi rendah di mata Tania lah bukannya udah ya sialan lo eh dodo dodo liat no Tania dikubungin sama anak-anak tuh ya paling cuma mau minta contekan doang udah biasa kan kayak gitu bentar lagi juga gue gabung sama mereka minta contekan yah bego ini tuh kesempatan lo biar keliatan keren di mata Tania eh maksudnya? astaga bego nya natural banget di temen gue yang satu ini nih pokoknya ya sekarang lo sampein Tania terus lo usir tuh anak-anak yang ngerhubungin dia tuh Tania kayak gak nyaman tuh dikerhubungin gitu eh dit tapi gue takut ntar kalo gue digebukin gimana ya lo pelototin aja tuh mata mereka biar pada takut sekalian bawa sapu biar nambah buff damage pokoknya lo gak boleh nyanyiin kesempatan ini dah oke deh doain gue ya dit woi 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 minggir 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 kalian semua jangan ada yang berani ganggu Tania ih siapa yang ganggu orang kita lagi belajar bareng belajar belajar ingus lu keras gue lihat sendiri no lo pada lagi ngerampok jawaban tugas Tania nih eh mending lo pada ngerjain sendiri-sendiri aja dah kasian Tania kalo dikebuk kayak gitu belagu banget emang lo siapa sih ngelarang-larang Tania bagi-bagi jawaban pacar juga bukan anjir kuat juga mereka tapi gue gak boleh ngerah demi Tania udah deh lu cabut aja Tania juga gak apa-apa kita contekin Tan bilang aja kalo lu gak suka dicontekin iya sebenernya gak apa-apa sih tapi jangan keroyokan nyonteknya aku kan jadi pusing tuh lu denger sendiri kan dia tuh gak suka kalo dicontekin keroyokan kayak gitu ah intinya udah dia gak apa-apa dicontekin udah lu minggir aja loh diam gak akan gue biarin lo semua ganggu Tania lagi langkahin mayat gue dulu baru lu bisa nyontek ke Tania oke wah mati lo mati mampus lo rasa ini makan nih makan wah 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 tolong 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 ampun 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 apa korbanan gue pasti gak sia-sia Tania pasti sekarang anggap gue keren banget nih makasih ya Dit gado-gadonya wah buset cantik bersinar yaudah gue ke kelas duluan ya Dit iya Rin hati-hati di jalan dadah Rin waaah ini kemajuan nih kayaknya udah bisa sarapan bareng ayo 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 pasti lo angetin aja lo bangke dari kapan lo disini dari tadi lah gak ada satu adegan pun yang gue lewatin gue kira mah tadi Jin mana lagi yang bareng sama Rini eh ternyata lo yaudah gue tontonin aja iya baru dateng udah ngatain lo eh 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 Dit kok itu Rini kayak seneng gitu lo kasih makanannya ya jelas lah makanan dari gue mah udah pasti bikin dia happy gila emang sohib gue bangga banget gue Dit biar kata spek puluh-puluh tapi ada progres sepesat itu sialan lo bangga tapi ngatain eh abisnya gue ngiri sama lo kok lo bisa secepat itu PDKT sama si Rini sedangkan gue sama Tania yang temen sekelas aja masih jalan di tempat sampe sekarang eh 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 turut prihatin dok eh eh gimana caranya gimana caranya Dit pake pelet apaan di badukun yang mana sepal sepilah coba Dit eh 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 woy santai woy eh gue mahal cuy no pelet-pelet masa sih terus gimana caranya kasih tau dong suhu ya 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 Dit mau kemana Dit eh kasih tau dong Dit spill dong Dit spill 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 ada deh tekniknya gak bisa dilakuin oleh sembarang orang-orang harus ada pengawasan para ahli dan lolos sertifikasi anjay ah ngomong apaan sih Dit ayolah beritahulah ah gak mau ah eh udah jenis aja sih ah ah ngapain dong ngeliatin gue terus Dit ajarin dong ajarin apaan dong apaan sih ah itu yang tadi pagi cara deketin si Rini wah gila lo do udah tau ini gacauan gue malah mau lo deketin bukan itu bego lo kan tau target gue gak pernah berubah tanya selalu di hati bro hmm gak mungkin gue ceritain kalau gue punya bego terakhir nih gue udah janji gak bilang soal ini kan oh Dit ajarin ajarin gak mau tau gue pokoknya ajarin tega banget emang lo sama temen sendiri emang lo gak mau ngeliat temen lo ada kemajuan apa iya 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 gue ajarin gue ajarin nah gitu dong sialan cuman gara-gara gini doang hampir tewas gue yudah jadi gimana caranya oke perhatiin baik-baik pertama lo harus punya strategi buat deketin cewek gak bisa salgas aja gitu Dit gak bisa lah strategi itu penting biar pergedakan lo efisien karena lo pemula nih gue kasih saran pertama lo harus tau apa yang disukai Tania misalnya makanan favorit dia atau genre film favorit ataunya lagi bisa musik favorit dia pokoknya yang favorit-favorit gitu dah gimana cara gue taunya ya lo cari tau aja lewat bioda eh eh maksudnya lo cari tau lewat obrolan lah nih ya gue kasih tau nanti pas tirahat lo ajak dia ke kantin bareng terus nanti lo obroling deh itu di kantin oh oke siap wih udah udah abis berangkat sono eh tapi lo yakin gak nih terakhir gue minta saran dari lo kan gue digebukin ya elah kali ini pasti berhasil lo lupa gue udah sarapan bareng Rini iya iya sih tapi yakin gak lo udah pede aja buruan berangkat sono eh hai Tan eh hai Do Tan ini kan udah istirahat nih kita ke kantin yuk tuh men kamu gak sama Adit biasanya berdua terus ke kantinnya anu si Adit lagi itu si Adit lagi gak enak badan dia butuh tidur katanya sialan krok 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 thanks sobat hank tuh kan dia lagi tidur oh iya bener jadi gimana mau gak kita ke kantin bareng hmm maaf Do tapi aku bawa bekal maaf ya Do next time deh kalau ada kesempatan emm iya Tan gagal Did Tania mau bekal eh anjir jangan patah semangat gitu dong nih kalau plan A gagal kan masih ada plan B plan C plan B tapi gimana lagi plan A aja yang paling bagus gagal apalagi yang lain tenang aja Do kita gak bakal tau berhasil apa gagal kalau lebih coba nih gue kasih plan B gimana hehehe 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 kayaknya pulpennya abis buruan deh lo cari pulpen eh eh oke siap untung aku bawa pulpen Tania eh kenapa Do pulpen lo abis kan gue bawa pulpen lebih nih hmm kamu kok bawa pulpen sebanyak itu emm ini buat cadangan aja tau sendiri kan di kelas kita banyak maling pulpen iya juga sih nah nih nih ambil nih yang lo mau mau lo ambil semua juga gak apa-apa eh gak usah Do aku bawa ah jangan malu-malu gitu ah ini ada banyak banget tuh ayo ambil aja sama lo ayo ambil aja Tan lo butuhnya pulpen apa ambil aja hmm pulpen hitam sih nah ada banyak nih yang hitam-hitung yaudah deh aku ambil satu ya Do iya Tan ambil aja makasih ya Do astaga senyumnya manis banget kayak martabak coklat keju pengen gue gigit rasanya moing ayelah apaan sih ganggu orang lagi seneng aja dah hai guys nyari mati lo berani ngambil gue tau lo pada memukulin gue kan yaudah ayo tapi jangan disini oke yaudah ayo ikut kita oke bentar gue pamit dulu emm Tan gue duluan ya eh itu mereka kenapa kok kayaknya marah sama kamu ah gak marah kok mereka gak marah cuma ada sedikit urusan ah lama lo disini eh Tan gue duluan ya wah 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 tolong 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 abun 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 long gak apa-apa do aman bro yang penting gue udah berhasil jalanin plan B wah mantap hehehe 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 dit eh eh aduh 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 pasien jir ngagetin aja lo bedung gue jadi makin dalem nih ah gak penting itu dit ada yang lebih penting tuh 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 liat dit ah sialan gak ada peduli-pedulian sama temen Tania kayaknya mau ngangkat bangku ke meja dah ya terus kok lo pake nanya sih ya gue harus bantu dia lah biar keliatan baik di depan dia nah terus eh terus terus apaan lagi ya terus lo ngapain masih disini buruan GC bantuin Tania ah oh iya oke oke gue kesana dulu biar gue aja Tan eh gak usah dong aku bisa sendiri kok udah gak apa-apa Tan tugas yang berat-berat itu tanggung jawab gue tugas lo cuman masak sama ngurusin ang eh intinya gue aja deh yang ngangkat gak apa-apa dong kamu bantuin aku gini gak apa-apa lah santai aja Tan yaudah deh tolong ya he he kecil ini mah aduh pesat banget kemajuan gue emang gak salah deh berguru sama krokodit gue rasa dia tuh emang punya bakat jadi fuckboy tapi nasibnya aja yang gak mendukung dia eh udah nih Tan makasih ya dok kamu hari ini bantuin aku ngurus aku jadi gak enak ah gak usah pake yang gak enakan segala justru gue seneng bisa bantuin lo ada lagi gak yang bisa gue bantuin gak ada dok udah kok udah masa udah sih ayo dong Tan minta lagi minta lagi minta tolong yang lain biar gue lama-lama ini kematin karya Tuhan yang paling indah oh iya ini lo langsung mau balik iya nih tadi sih papa aku dari jalan mau jemput ya gak bisa gue anter balik ini mah fix banget gue harus cari cara lain buat manfaatin kesempatan hmm apa gue curi kesempatan aja kali ya mumpung lagi deket sama Tania gini mumpung muka gue udah keliatan baik banget di depan Tania hehehe 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 kamu gak boleh mati sekarang hehehe hehehe kamu kenapa dok? eh eh enggak kok Tan enggak apa-apa yaudah kalo gitu gue anter sampe gerbang yuk hmm boleh deh sekarang saatnya eh aduh aduh Tan bokap lo udah depan gerbang tuh kata mama eh iya makasih ya udah dikasih tau hehehe Tania pasti panik terus nemenin gue dulu disini atau kalo Hoki dia bisa ngasih nafas buatan ke gue hehehe waduh si Aldo bingsan harus gue tolongin nih kalo gak bisa jadi mayat dia hehehe itu pasti suara langkahnya Tania deh dia udah tau kalo gue bingsan terus nyamperin gue kalo udah gini cuma nafas buatan doang yang bisa nyelamatin Aldo tenang dok bakal gue tiup paru-paru lo sampe kembung aduh udah berasa nafasnya dikit lagi bibir gue sama bibir Tania bakal eh kokobo jengkol perasaan tadi Tania makannya pake nasi sama sosis dah selamat siang anak-anak baiklah sebelum memulai pelajaran matematika kali ini kita nyanyi lagu matematika dulu sudah pada hafal kan sudah bu aduh mana belum mapal nih gue pusing banget pal gue eh buset bukan gue doang ternyata matematika matematika ilmu yang menyenangkan jangan takut belajar matematika ayo adit Aldo kalian gak ikutan nyanyi kita ikut nyanyi kok bu coba ibu ingin dengar kalian berdua nyanyi lagu matematika yang lain tolong diam dulu aduh adit mampus gue akhirnya yang gue takutin malah kejadian emang apa yang lo takutin itu disuruh nyanyi bareng sama lu edda buset emang serem apa suara gue sampe lo takut nyanyi bareng gue eh eh kalian malah pada ngobrol buruan nyanyi pelajarannya kan akan segera dimulai jangan-jangan kalian gak hafal liriknya ya hayo abu 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 kalau gak salah ibu pernah bilang mau gak hukum yang belum hafal sama lagunya ya bu wei bay bangke lu malah ngomporin hehehe aduh dit gue gak bisa diginiin tenang aja dong gue udah hafal liriknya sekarang hah yang bener lu dit real kan no pek-pek yeay barusan gue inget-inget akhirnya hafal juga ayo cepetan saya hitungin ya satu dua tiga matematika ilmu yang mematikan jangan mau belajar matematika ayo kita bolos aja dengan bahagia kalau kamu berlatih pasti mati semuanya list gue eh eh kalian ini udah jangan ngacu lagi kalian eh iya bu maaf wah parah sih loh kalau sampai gede masih phobia kayak gini eeeh besar murid-murid tidak berguna masih berani dia mengganggu kelas bu ternyata dicium spidol dan menghapus kurang apa hmm aku harus hukum pakai cara lain biar mereka jerah ayo anak-anak siapa yang berani maju ke depan hmm sesuai prediksi mampus busli udah ngelok target jangan diliatin biar gak berasa hawa hidup gue hehehe kamu pikir itu berguna anak muda saya udah bertahun-tahun ngajar gak mungkin kena trik murahan kayak gitu adit kamu maju ke depan eh saya bu iya kamu sini maju hehehe oh oke siap bu eh dit gila loh serius lo mau maju iyalah du tapi ini busri loh lawannya busri aja yang seri aja gak mau apalagi yang kalah lo gak bakalan bisa menang dit gak ada jalan lain du mau gak mau suka gak suka gue bakal tetep maju pokoknya berani kamu maju iya bu yaudah kalau gitu jawab soal nomor 1 yang udah ibu tulis di papan loh 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 tadi katanya suruh maju doang ibu gak bilang suruh ngerjain soal ya menurut kamu ngapain saya nyuruh kamu maju kalau bukan buat ngerjain soal ya gak tau ibu yang punya niat kenapa saya yang disuruh nebak emang saya dukun yaudah sekarang kamu jawab soal yang udah saya tulis ibu gak tau jawabannya ya tau saya kan yang buat soalnya ah yang bener coba ibu jawab kalau ibu udah tau oke saya jawab tuh udah saya buktiin kalau saya bisa jawab sekarang kamu jawab soal yang nomor 1 lah ngapain kan udah ibu jawab sendiri eh haha nah kalau gitu saya balik ya bu udah gak ada yang bisa dijawab lagi nih berhenti berani kamu ngelangkah si berol ini bakal nabrak jidatmu iya bu iya saya diem Aldo sini maju kamu loh kok jadi saya bu terserah saya saya maunya kamu yang maju gak bisa gitu dong harus ada alesannya kalau mau nyuruh orang maju selamat datang kawan hahaha game lo Aldo sekarang jawab soal yang nomor 2 kenapa diem saya belum ngerti bu gimana ngerjainnya astaga saya ini kan udah jelasin rumusnya berkali-kali kenapa masih belum ngerti juga sih ya gimana ya saya tuh bisa nangke pelajaran kalau pelajarannya asik doang bu kalau saya masih gak ngerti berarti apa pelajaran ibu tuh gak as jangan dengerin bu Aldo lagi keserupan tebu jadi ngacau ngomongnya jadi maksudnya Aldo tuh tulisan ibu kekecilan gak kebaca dari belakang iya kan du tulisan udah segede itu masih juga gak keliatan kalian ini ngeledek enggak bu emang kecil banget tulisannya bu gak keliatan tanya aja anak-anak yang lain ya kan ya tulisan ibu seri kecil banget kan ya enggak bu jelas banget malahan iblis hehehehe tuh ubai aja bisa ngeliat kok padahal dia juga di belakang iya berarti mata dia sehat kali bu iya kita kan gamers matanya udah pasti agak-agak ngebug sedikit lah bu yaudah kalau gitu mulai sekarang setiap pelajaran saya kalian wajib duduk di depan biar jelas ngeliatnya awas kalau sampai ibu liat kalian duduk di belakang lagi dong kebebasan gua elah jadi duduk di depan gini gua mana pojok kanan banget lagi oke banget yang kirimu lu aduh aduh awas pala lu bangun pemandangan apa sih lu pake jambat jambat ha si anjir malah ngeliatin taniya mumpung dari depan dit gua bisa mengagumi kidahan ciptaan Tuhan dari samping dari belakang kan keliatannya punggungnya doang eh itu dia nengok kesini dit ah udah amat lado aneh gua diem daripada kena omaran busri lagi hmm eh eh hai tan iya tania kamu ngapain angkat tangan kamu belum paham ha enggak bu saya udah paham kok terus ngapain kamu angkat tangan hmm itu dari tadi ada aja yang gaguh pelajaran saya tadi adit sama Aldo sekarang kamu eh maaf bu Aldo ngapain kamu berdiri tania gak salah bu tania angkat tangan soalnya saya lagi panggil dia kan gitu kalau dipanggil refleks angkat tangan ngapain kamu panggil-panggil tania eh iseng aja bu abis dia serius banget merhatiin ibu saya kan juga pengen diperhatiin sama dia hehehe masih bisa bercanda kamu ya keluar kamu sekarang eh si 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 siap bu dit minggir buruan busri udah marah tuh yah ngelus sih banyak tingkahnya jadi diusir gue tapi gak apa-apa dah ikhlas gue diusir kalau buat nolongin tania tania kan anak rajin dia pasti kagak bisa dihukum kalau gue emang udah kegiatan gue sehari-hari kasihan si aldo jadi dihukum gara-gara aku duh mana pelajaran busri masih lama banget lagi bisa penggel nih kalau gini terus apaan nih maaf ya gara-gara aku kamu jadi dihukum tania peperjuangan gue gak sia-sia aduh jangan berisik ha siap butri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati